Salam sejahtera, semoga tetap terlimpahkan kepada jenuh Nabi kita Muhammad SAW, harapan kita bersama melalui siar ilmu berupa kajian kitab Al-Khikam, mudah-mudahan siar ini menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad bisa mendapatkan syafaat di yaumul kiamah, Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyakana Udu'a, Iyakana esta'initina syaratal mustaqim, syaratal ladzina na'amta alayhim, huayir ma'udubi alayhim, waladzhalim, Amin Ila hadrati Sayyidina Mualana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa sahabihi, wa alihi bayitil kiram lahum al-fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 Maliki Yaumiddin, Iyakana Udu'a, Iyakana esta'initina syaratal mustaqim, syaratal ladzina na'amta alayhim, huayir ma'udubi alayhim, waladzhalim, Amin Sumailah jamin malaykatil makarafin, Sayyidina Jibril, Mikail, wa Ashrafil, wa Ezra'il, wa Hamilatil Arshi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 Maliki Yaumiddin, Iyakana Udu'a, Iyakana esta'initina syaratal mustaqim, syaratal ladzina na'amta alayhim, huayir ma'udubi alayhim, waladzhalim, Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyakana Udu'a, Iyakana esta'initina syaratal mustaqim, syaratal ladzina na'amta alayhim, huayir ma'udubi alayhim, waladzhalim, Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 Maliki Yaumiddin, Iyakana Udu'a, Iyakana esta'initina syaratal mustaqim, syaratal ladzina na'amta alayhim, huayir ma'udubi alayhim, Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Wa huwa al-mautu ta'bi'iyu Wa babil fana'illadhi tu'inuhu hadith ta'ifah Waqala al-Ustadu Abu'l-Abbas Telah berkata Ustad Abu'l-Abbas al-Murasi Atau al-Mursi Abu'l-Abbas al-Mursi ini Ulama al-Tasawuf yang sangat terkenal Di Irak Termasuk rahmatnya Abu'l-Abbas al-Mursi ini Punya karomah namanya Toil Arat Toil Arat itu melempit bumi atau meringkas bumi Ketika Orang-orang dilarang Ahli Irak Dilarang untuk Bersiaroh Atau berhaji Sama pemerintah Arab Saudi ketika itu Sedangkan orang-orang sudah sangat Berminat untuk ibadah haji Terjaga enggak boleh Itu dalam kitab Ikatul Himam Maka Abu'l-Abbas al-Mursi itu Berdoa kepada Allah Meminta agak dikeluarkan kekeramatannya Maka dia punya keramat namanya Toil Arat Mekah itu tiba-tiba didekatkan Perasaannya orang ahli Irak itu Dia langsung bisa masuk aja Enggak usah melintasi beberapa negara Yang gitu-itu namanya Toil Arat Bumi hanya terasa Setelapak kaki Dia berkata Layat khulu alallah ilamin babainil fanai Seseorang tidak bisa Hadrah kepada Allah Tidak bisa Merasakan kehadirannya Allah Ilamin babaini kecuali Dari memasuki dua pintu Yang pertama Babil fana'il akbar Yaitu Pintu Kefanaan yang besar Bahwa Mautu Tobi'i Yaitu mati bangsa Tobi'i Yang dimaksud mati Tobi'i itu Diri kita merasa Jisim kita Roh kita Raga kita Semuanya Itu hanya milik Allah Sifat wujud Allah Yang dua puluh Tidak ada yang kita akui Jadi Allah itu punya Sifat bakok Sifat tetap Selain Allah itu Sifatnya fana Serna Semuanya alam semesta ini Hakikatnya serna Semuanya pada hakikatnya Miliknya Allah Karena yang mewujudkan Allah Yang memiliki Allah Yang menghendaki Allah Ketika seseorang merasa Serna Terhadap dirinya yang punya ketetapan Hanya Allah Itu namanya Fana'il akbar Yaitu Mensirnakan alam semesta Yang tetap Hanya Allah Yang kedua adalah Babil fana'alati tu'inhuah hadir ta'ifah Fana yang bisa menolong terhadap kelompok Ini kelompok-kelompoknya Ari Tasawuf Yaitu kita belajar fana'alati tu'inhuah hadir ta'ifah Gurunya punya silsilah Ketorikoan yang sampai nyambung kepada Rasulullah Lantas disitu dibimbing Dibayat Lantas dikasih Beban wirid atau tikir Dan dibantu oleh doa gurunya Maka seseorang juga akan mengalami fana Kalau orang itu sudah mengalami fana Dunia ini Hidup di dunia ini terasa nikmat Bukan nikmat karena menikmati dunia Karena nikmat hatinya memandang Dan yang menciptakan dunia Allah subhanahu wa ta'ala Bu'an hatimil asom Dari hatim al-asom Kenapa dia di hatim al-asom Itu artinya orang yang tuli Al-asom itu artinya tuli Karena hatim al-asom ini terkenal Orang yang sangat menjaga Perasaan orang lain Sehingga pada suatu hari Hatim al-asom itu lagi berdagang Datang seorang wanita yang membeli dagangannya Nah wanita itu Ketika membeli dagangannya itu Sakit perut Tidak kuat Nahan Akhirnya sampai kentut Ketika kentut itu Hatim al-asom mengatakan Ketika wanita itu Sudah malu Wanita itu menanyakan Ini harganya berapa Hatim al-asom Pura-pura tuli Apa Ini harganya berapa Apa Dia pura-pura tidak mendengar Padahal dia mendengar Tapi untuk menutupi Biar wanita yang beli itu Tidak malu Harga dirinya Tidak merasa teruntuhkan Maka dia pura-pura tuli Karena nutupi Aibnya Akhirnya wanita itu Alhamdulillah Ternyata Hatim ini tuli Seandainya dia tidak tuli Saya kentut dengar Pasti saya malu Karena inilah Akhirnya mendapat gelar Al-asom Orang yang itu Tuli Sebenarnya tidak tuli Nah kalau kita Kira-kira apa ya Begitu akhlaknya Kita sangat jauh Kadang-kadang Sesuatu yang Tidak harusnya dibongkar Malah kita bongkar Bongkar Sesuatu yang Tidak harus kita sebarkan Kita sebarkan Bahkan kita Tidak sedikit Dari kita mengadu Mengadu domba Ini semuanya Bukan akhlaknya Awliya Dakhul afi madhabina Terah masuk Di dalam madhab kami Madhab al-sunnah wal-jamaah Madhabnya orang-orang Adi tasawuf Hadha Akan Pembicaraan ini Yaitu masalah fana Apa kata Asom Falyas el-finapsi Arba'ah Kisolin Minal maut Hendaklah seseorang itu Menjadikan di dalam dirinya Empat pakerti Dari kematian Yang pertama Mautun akhmar Hendaklah seseorang itu Bisa merasakan Mati akhmar Karena semuanya itu Akan mati Kalau kita gak Melatih mati Maka membahayakan Nanti mati kita Ketika roh kita Dicabut Takutnya gak bisa Mengucapkan kalimah Lahilah Yang pertama Mautun akhmar Mati merah Wawwa muqolafatun nafsi Yang dimaksud Mati merah itu Menselisih Hawa nafsu Gak nuruti Keinginan Sahwat-sahwatnya Nafsu kita Karena nafsu kita ini Senantiasa Menginginkan Keindahan-keindahan Dunia ini Padahal keindahan Dunia ini Hanyalah Laksana Fatamurghana Dia adalah Ketipuan Maka gak ada Orang yang puas Hidup di dunia ini Yang kaya Tidak akan ada Yang puas Dengan kekayaannya Yang istrinya Banyak Ya juga Belum puas Dengan Banyaknya istri Yang mobilnya Banyak Juga belum puas Dengan banyaknya Mobil Dunia ini Serba menipu Tapi Nafsu Senantiasa Mengajak Kesitu Narik kita Ketika kita Menselisih Keinginan Nafsu kita Kita ajak Ibadah Kepada Allah Maka kita Maka kita Mati Yang namanya Mati Akhmar Mati Akhmar Itu Nahan Hawa Nafsu Hawa Nafsu kita Pengen Maksiat Kita tahan Supaya gak Maksiat Hawa Kita Menginginkan Sesuatu Yang dilarang Oleh Allah Padahal Kita Sebenarnya Sangat Suka Tapi Kita Tahan Menahan Itu Adalah Namanya Mati Akhmar Itu Bagian Dari Kevanaan Wamautun Aswadu Mati Hitam Wawwa Iktimalu Adanas Mati Hitam Itu Adalah Menahan Disakiti Masyarakat Disakiti Manusia Kita Nahan Disakiti Itu Yang Enggak Enak Tapi Kita Tahan Supaya Kita Enggak Mbales Itu Memang Berat Sampai Sampai Allah Berfirman Latastawil Khasanatu Wala Sayi'ah Itfabil Lati Ya Aksan Fa'idallah Dibana Kawabana Adawatun Ka'ana Waliyun Hamim Itfabil Lati Tangkallah Layastawil Khasanatu Wala Say'ah Enggak Sama Antara Kebaikan Dan Keburukan Enggak Sama Kebaikan Dan Kejahatan Itfabil Latih Ya Aksan Tangkallah Kejahatan Itu Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Apabila Terjadi Diantaramu Dan Terjadi Diantaranya Permusuhan Anggaplah Musuhmu Itu Kerabatmu Yang Sangat Kamu Sayang Kekasihmu Yang Sangat Kamu Sayang Waliyun Hamim Itu Kalau Orang Jawa Mengatakan Sedulur Si Norawedi Saudara Yang Sangat Disayang Sehingga Kita Enggak Tega Membentak Enggak Tega Apalagi Mukul Musuh Kita Dianggap Kayak Kekasihnya Gampang Gak Ya Susah Maka Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ketika Masuk Ke To'if Masyarakat To'if Melempari Batu Menendang Meludai Bahkan Rasulullah Sampai Berdarah Apakah Rasulullah Membalas Seandainya Rasulullah Membalas Berdoa Rasulullah Doanya Langsung Dikabulkan Untuk Menghadap Orang-orang Yang Disakiti Bahkan Malaika Jibril Datang Menawarkan Untuk Menghadap Mereka Yang Menyakiti Yang Gak Nerima Tauhid Tapi Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Menolak Dengan Berdoa Allah Mahdi Kaumi Fa'innahum Layak Lamun Ya Allah Tunjukkanlah Kaumku Karena Mereka Tidak Mengataui Tentang Kebenaran Islam Seandainya Dia Tau Tentang Kebenaran Islam Pasti Mereka Menerima Dan Gak Melembari Batu Akhirnya Dimaafkan Orang-orang Taif Nah Nanti Sakiti Nabi-Nabi Yang Mendapatkan Gelar Ulul Azmi Itu Adalah Nabi-Nabi Yang Disakiti Oleh Kaumnya Di Antara Nabi Musa Dia Harus Berperang Melawan Bapak Angkatnya Fir'an Kejar Kejar Bahkan Ujungnya Mau dibunuh Di tepi Laut Tapi Dengan Percaya dirinya Bahwa Allah Senantiasa Menolong Dan apa yang Dia lakukan Merupakan Risalah Yang benar Maka Nabi Musa Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Yang kedua Nabi Ibrahim Dia harus Berhadapan Sama orang tuanya Sendiri Untuk Menyebarkan Tauhid Berhadapan Sama Raja Yang sangat Jahat Namrud Tapi Nabi Ibrahim Tetap Menahan Disakiti Oleh kaumnya Dengan Ujungnya Nabi Ibrahim A.S. Dilempar Ganti Barak Api Yang Membara Marah Karena Menahan Diri Dan Tidak Dendam Maka Nabi Ibrahim A.S. Selamat Api Yang mestinya Panas Jadi Dingin Katakanlah Ibrahim Yanaru Wai Api Kuni Jadilah Engkau Bardan Wasalaman Dingin Dan Menyelamatkan Nabi-Nabi Yang menahan Untuk Disakiti Itu Nabi-Nabi Yang mendapatkan Gelar Yang tertinggi Yaitu Gelar Namanya Ulul Asmi Nabi-Nabi Yang disakiti Ternyata Disakiti Itu Sebenarnya Mengangkat Derajat Oleh Karena Itulah Setidaknya Kita Ini Laksana Bumi Bumi Itu Dibuangin Kotoran Tai Kerbo Tai Sapi Sampah Apa Yang terjadi Kepada Bumi Apakah Bumi Mengeluarkan Sampah Apakah Bumi Mengeluarkan Kotoran Apakah Bumi Membalas Mengalarkan Tai Kerbo Tidak Bumi Malah Mengeluarkan Rumputan Yang Hijau Tanaman Tanaman Yang Hijau Yang Bermanfaat Untuk Manusia Dan Binatang Binatang Bumi Dilempari Tai Eh Buminya Malah Subur Kita Ini Kalau Disakiti Orang Mampu Menahan Tidak Dendam Memaafkan Maka Kita Laksana Bumi Bukan Orang Yang Nyakiti Kita Yang Hidup Hidup Enak Tapi Kita Yang Menahan Itulah Yang Dibalik Oleh Allah Hidup Hidup Mulia Karena Kedudukan Kita Ini Bumi Mereka Itu Adalah Sampah Jangan Dendam Sibat Manusia Pasti Pendendam Itu Mesti Tapi Kita Harus Menahan Harus Memerangi Sedikit Demi Sedikit Kalau Bisa Mati Sudah Tidak Ada Rasa Dendam Mati Sudah Tidak Ada Rasa Jengkel Karena Semuanya Itu Dihadapan Kepada Kita Sebagai Cobaan Kalau Kita Disakitin Orang Kita Harus Berpikir Apakah Saya Dulu Pernah Nyakiti Orang Lain Kok Sampai Saya Disakiti Mungkin Mungkin Saya Pernah Berkata Kasar Orang Lain Itu Tidak Merasa Kalau Telah Menyakiti Orang Itu Saya Anggap Biasa Biasa Saja Suatu Saat Istilah Orang Jawa Ngundo Wang Pakerti Suatu Saat Dia Juga Disakiti Mungkin Itu Karma Kita Atau Mungkin Kita Disakiti Itu Supaya Melebur Dosa Dosa Kita Yang Gak Diampuni oleh Allah Kecuali Disakiti Hampir Seluruh Awliya Awliya Allah Di dalam Mengembangkan Agama Itu Disakiti Oleh Masyarakat Tapi Mereka Ketika Disakiti Dicacimaki Dicelah Hidupnya Semakin Bahagia Laksana Bumi Ketika Dilempari Kotoran Tai Eh Malah Subur Buminya Kalau Bisa Kita Kayak Bumi Belajar Mengajik Belajar Kita Ini Kadang Mendengar Mondi Sudah Panas Panas Itu Sebenarnya Api Api Itu Unsur Dari Ciptaan Iblis Kita Kita Kalau Kita Bisa Menahan Disakiti Oleh Masyarakat Tidak Membalas Kecuali Membalas Kebaikan Kita Telah Mati Namanya Mautun Aswat Mati Hitam Karena Orang Itu Khadra Kepada Allah Harus Mati Memang Orang Itu Kalau Keping Temu Allah Harus Mati Sifat Sifat Jilai Kita Harus Kita Matikan Supaya Nanti Kita Bisa Menghadap Allah Dengan Sempurna Karena Semuanya Ini Calon Calon Mayit Calon Calon Ahli Kubur Yang Tua Calon Yang Muda Calon 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 Harus Bisa Nahan Diri Sifat Manusia Itu Aslinya Tidak Bisa Nahan Diri Wau Mautu Abiat Mati Putih Wawal Alju Mati Putih Itu Laper Sering Puasa Sering Laper Kenapa Kalau kita Sering Puasa Ya Karena Puasa Itu Sifat Allah Amalan Amalan Yang Kita Riada Itu Kebanyakan Persaratannya Harus Puasa Maka Agama Apapun Untuk Menyempurnakan Keimanannya Pasti Ada Puasanya Agama Apapun Mau Kristen Mau Yahudi Mau Buddha Malah Puasanya Banyak Hindu Kenapa Karena Laper Itu Tidak Makan Itu Sebenarnya Adalah Sifatnya Allah Tidak Makan Itu Sifat Allah Maka Maka Orang Yang Puasa Itu Dinamakan Soim Artinya Orang Yang Menahan Diri Tidak Dikatakan Jaek Orang Yang Laper Tapi Dikatakan Soim Ketika Berbuka Orang Yang Puasa Itu Tidak Dikatakan Akil Orang Yang Makan Tapi Dikatakan Fatir Artinya Orang Yang Kembali Kepada Fitrah Manusia Itu Ya Makan Minum Jadi Ketika Kita Puasa Itu Tidak Makan Minum Itu Sifat Allah Ketika Seseorang Menempuh Sifatnya Allah Maka Apa Yang Dikehendaki Menjadi Terkabul Sering Lapar Ya Kalau Memang Tidak Puasa Jangan Makan Sebelum Lapar Jangan Minum Sebelum Aus Jangan Ngemus Saja Makan Saja Kedepan Makan Belakang Makan Jalan Makan Jangan Jangan Makan Sebelum Lapar Jangan Minum Sebelum Aus Dan Itu Merupakan Bagian Dari Oba Seluruh Penyakit Karena Kalau Kebanyakan Makan Hati Kita Malah Mati Maka Rasulullah Sampai Bersabda Rasul Bersabda Latuksirul Latumitul Kulub Bikas Roti Toami Bikas Roti Sur Biwal Akli Jangan Laku Matikan Hatimu Dengan Pemperbanyak Makan Dan Minum Menurut Imam Ghazali Hati Itu Kayak Kendil Nah Ketika Orang Itu Makan Minum Itu Mengeluarkan Uap Uap Yang Nutupi Pantatnya Kendil Itu Pantatnya Hati Itu Akhirnya Jadi Hitam Nah Ketika Hitam Maka Hati Jadi Gelap Latumitul Kolba Bikas Roti Sur Biwal Akli Fa Inazer Ayam Mutul Bikas Roti Lema Karena Tanaman Itu Juga Bisa Mati Dengan Kebanyakan Air Jadi Tanaman Itu Dikairin Aja Malah Mati Dipubuk Aja Malah Mati Bukan Malah Subur Ada Ada Jaraknya Berapa Hari Kita Mubuk Berapa Hari Kita Nyiram Itu Ada Jarak Tapi Kalau Dikwasi Pubuk Terus Malah Mati Pubuk Itu Kalau Pubuk Kimia Kayak Orea Itu Kalau Ditempel Di Pohon Langsung Mati Itu Harus Ada Jarak Juga Tidak Boleh Langsung Keserap Termasuk Rukun Nyatasawuf Itu Kita Harus Sering Labar Buah Saya Minimalnya Puasa Senin Kemis Oh Saya Tidak Mampu Puasa Senin Kemis Ya Sudahlah Kamu Puasa Ya Umul Bit 13 14 15 Terang Bulan Itu Barang Siasa Tiap Bulannya Puasa Tiga Hari Ini Kalau Terus Menerus Itu Laksana Puasa Setahun Penuh Sebulan Puasa Tiga Hari Itu Kayak Puasa Setahun Penuh Karena Pahala Itu Satu Dikalikan Sepuluh Jadi Kalau Kita Puasa Tiga Hari Berarti Telah Mendapatkan Tiga Puh Tiga Puluh Karena Puasa Satu Hari Itu Sama Dengan Sepuluh Hari Pahalanya Berarti Kalau Sampai Tiga Puh Tiga Hari Tiga Puh Kalau Setahun Berarti Puasa Terus Apa Yang Lebih Tinggi Lagi Puasa Dawud Sehari Puasa Sehari Enggak Sehari Puasa Sehari Enggak Sahabat Nanya Saya Pengen Yang Lebih Tinggi Itu Dari Itu Ya Rasul Nggak Ada Puasa Yang Lebih Tinggi Daripada Puasa Saudara Di Dalam Puasa Sunnah Puasa Puasa Wah Mautu Akhzor Mati Juh Waw Tarkur Rikok Yaitu Mencampahkan Pakaian Dan Mengatakan Rikok Penganiayaan Bakdu Ala Bakden Itu Bakdu Ala Bakden Mati Mati Hijau Itu Adalah Tidak Bermegah Megahan Hidup Dengan Cara Sedar Karena Yang Penting Bisa Menutupi Aurat Suci Dan Pantes Nggak Perlu Bermegah Megahan Orang Yang Bermegah Megahan Itu Namanya Mautu Akhzor Ada yang mengartikan Mautu Akhzor Itu Ketika Kita Didolimi Oleh Seseorang Kita Tidak Membalas Mendolimi Orang Itu Walabudalil Muridi Fihadi Tariki Sehun Mursidun Wajib Bagi seorang Murid Di dalam Torikoh Ini Mengenai Hidup Dengan Combang Camping Jadi Ada seorang Murid Muridnya Seh Junet Ini Mengatu Kepada Seh Junet Karena Dia Dia itu Kalau Ibadah Itu Tidak Bisa Khusuk Padahal Bergurunya Sudah Lama Tapi Setiap Ibadah Allahu Akbar Hatinya Tergambar Sesuatu Selain Allah Akhirnya Muridnya Seh Junet Datang Sama Seh Junet Tuhan Guru Saya Berguru Sudah 35 Tahun Tapi Ketika Saya Ibadah Ketika Saya Sholat Gambar Gambar Makhluk Itu Belum Hilang Apa Jawabnya Seh Junet Seandainya Kamu Berguru Kamu Tambah Lagi 35 Tahun Lagi Belum Tentu Kamu Bisa Menghilangkan Gambar Gambaran Yang Ada Dalam Hatimu Itu Kecuali Kalau Kamu Mengikuti Apa Yang Menjadi Saran Saya Tapi Saya Rasa Kamu Tidak Kuat Si Murid Memaksa Saya Pengen Ibadah Dengan Penuh Keikhlasan Apapun Persaratannya Akan Saya Terima Baiklah Kalau Kamu Memaksa Pakaianmu Yang Bagus Copot Ganti Pakaian Yang Kumel Yang Tambalan Lantas Kamu Bawa Kantong Isinya Duit Pergi Sambil Mengucapkan Kalimah La Ilaha Sambil Jalan Di Jalan Jalan Dipakainya Rombeng Bawa Kantong Sambil Ngucapin La Ilaha Il Loma Nanti Kalau ada Anak Kecil Kok Sampai Ngelemparin Kamu Kamu Dianggap Orang Gila Tiap Anak Kecil Yang Ngelemparin Kamu Kamu Kasih Duit Mau Ditiru Lantas Temui Kenalan Kenalan Ketika Kamu Masih Jaya Temui Orang Orang Yang Kamu Anggap Kamu Seganin Temui Temui Sambil Baca Kalau Kamu Kuat Insyaallah Gambaran Yang Ada Dalam Hatimu Itu Akan Hilang Karena Gak Hilang Itu Karena Kamu Masih Mengkultuskan Selain Allah Kamu Gak Mau Menemui Mereka Itu Karena Kamu Masih Menganggap Mereka Yang Kamu Temu Itu Punya Manfaat Punya Bahaya Karena Kamu Ketika Temui Itu Takut Mendapat Bahaya Takut Kamu Dianggap Orang Gila Takut Kamu Dianggap Orang Hina Takut Itu Kepada Selain Allah Yang Laksana Patung Yang Benda Mati Itulah Yang Mengibatkan Hatimu Gak Bisa Hadro Padahal Manusia Itu Gak Ada Yang Perlu Ditakuti Sebenarnya Dia Membaca La Ilah Ilah Di Jalan Jalan Takut Dicelak Orang Menurut Dia Orang Yang Yelah Itu Bisa Membuat Bahaya Padahal Gak Bisa Bikin Bahaya Dia Masih Punya Rasa Harga Diri Masih Merasa Punya Kewibawaan Takut Runtuh Kewibawaannya Padahal Harga Diri Kita Hanya Milik Allah Sebenarnya Seandainya Kita Melihat Yang Kita Temui Itu Semuanya Yang Menggerakkan Yang Menghidupkan Adalah Satu Allah Maka Kita Gak Akan Ada Rasa Sungkan Tapi Kadang-kala Kita Takut Dihina Padahal Makhluk Menghina Kita Kaya Apa Gak Akan Bisa Tanpa Allah Tuh Tariqonya Saya Junet Kita Mampu Gak Kalau Belum Husu Nanti Pakai Pakaian Yang Tambal-tambalan Bawa Kandong Isinya Duit Anak Kecamil Baca Temui Orang-orang Yang Kita Anggap Terhormat Dulu Kenalan Kenalan Kita Temui Kalau Kita Dicacimaki Dicelam Mereka Menghindar Gak Mau Menemui Kita Kita Tabah Insyaallah Sukses Tapi Kalau Masih Ragu Ya Jangan Coba Coba Itu Gak Gampang Kan Ternyata Ya Mati Ada Sebagian Wali Allah Yang Pakaianya Kaya Orang Gila Ada Juga Yang Praktik Gitu Dia Udah Enggak Menghiraukan Orang Di Daerah Di Daerah Saya Ada Namanya Gusramu Gitu Kayak Orang Gila Tapi Kalau Malam Ibadahnya Luar Biasa Enggak Kelihatan Orang Tapi Kalau Siang Orang Gila Tapi Kalau Malam Riyadha Nah Gitu Tamunya Ya Banyak Orang Ngejar Ngejar Banyak Namanya Jazad Loh Orang Yang Begitu Itu Dina Dilecehkan Dicacimaki Ya Enggak Peduli Jadi Untuk Mengukur Hati Kita Itu Masih Takut Makhluk Atau Enggak Masih Muja Makhluk Atau Enggak Itu Diukur Disitu Kadang-kadang Kita Udah Yakin Kalau Makhluk Itu Kayak Mayit Gak Bisa Apa-apa Tapi Kita Masih Segan Pengajian Kita 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 Praktikan Kita Belum Bisa Menganggap Makhluk Kayak Mayit Nyatanya Masih Makhlu Itu Torikonya Seh Junet Kalau Torikonya Pengarang kitab Ini Itu Pakaiannya Biasa-biasa Bersih Rapi Kalau Bisa Kaya Tapi Hatinya Enggak Merasa Kayaan Itu Bukan Miliknya Hanya Nugerahnya Allah Jadi Melarat Secara Hati Hina Secara Hatinya Kehadapan Allah Akhirnya Tetap Bersih Rapi Pantes Tapi Kalau Sesunet Tadi Beda Sesunet Itu Tuanya Ahli Tasowuf Luar Biasa Sesunet Itu Sesunet Itu Wiritnya Kalau Malam Itu Sholat Sunnah 400 Rokaat Masih Malam Itu Kita Berapa Siang Puasa Puasa Tahun Dia Enggak Batalkan Puasa Kecuali Kalau Ada Tamu Kalau Ada Tamu Puasa Sunah Dia Batalkan Karena Menurut Saya Junet Memuliakan Tamu Nemeni Makan Atau Nemeni Hidangan Buat Tamu Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada Puasa Sunah Itu Sendiri Jadi Kecuali Ada Tamu Tamunya Enggak Puasa Dia Hidangin Dia Ikut Makan Karena Memuliakan Tamu Itu Saya Junet Metode Yang Tadi Harus Pakai Pakaian Gembel Tadi Harus Ada Gurunya Jangan Coba Coba Nggak Ada Gurunya Ncoba Sendiri Harus Harus Ada Gurunya Harus Dalam Pengawasan Guru Sebelum Berangkat Didoain Sama Gurunya Karena Kalau Nggak Didoain Sama Gurunya Takut Kegaruk Satpol PP Juga Nanti Minimanya Mau Garuk Satpol PP Satpol PP Pingsan Didoain Sama Gurunya Orang Yang Begitu Itu Tidak Sampai Garuk Satpol PP Terlindungi Orang Yang Coba Menyakiti Orang Yang Tiba Tiba Oleh Allah Dihukumi Sendiri Selain Dia Punya Niat Yang Baik Gurunya Mendoakan Kot Farah Komintati Binafsi Yang Guru Tersebut Sudah Selesai Di dalam Mendidik Dirinya Menghajar Awan Nafsunya Artinya Masih Bukan Guru Jadi Jadian Guru Jadi Jadian Itu Nafsunya Masih Belum Cina Belum Mencapai Maut Dia Sudah Memprogram Dirinya Menjadi Guru Murset Dia Telah Selamat Dari Pengaruh Hawanya Hawa Nafsunya Maka Dia Menyelamatkan Dirinya Kepada Muridnya Seorang Murid Ketika Sudah Berguru Sama Guru Murset Tersebut Atau Seh Mukhik Mukhakik Mukhakikin Seh Yang Sudah Terbukti Dia Wajib Tunduk Kepadanya Fikulimayusirubihi Aleh Di dalam Apa saja Yang Diisaroi Atas Min Gori Irtiabin Dengan Tanpa Ragu Walat Takwilin Tanpa Mentakwili Walat Taradudin Dan Tanpa Ragu Ragu Apakah ada Waliullah Yang gembel Yang terkenal Di masa Rasulullah Biasanya Orang-orang Kelompok Wahab Ini Tidak Percaya Ada Waliullah Gembel Di masa Rasulullah Siapa Uwes Al Koroni Uwes Al Koroni Itu Pakaiannya Tambal Tambalan Di kalangan Masyarakat Tidak Dikubris Tidak Terkenal Tapi Ahli Langit Memujinya Tidak Hanya Itu Bahkan Rasulullah Sallallahu Pernah Wasiat Kepada Sahabat Umar Agar Umar Bin Khotob Itu Minta Doa Kepada Was Al Koroni Apa Keistimewaan Was Al Koroni Satu Memang Dia Tarikahnya Pakaiannya Jombang Cambing Orang Gila Yang Kedua Dia Itu Pernah Mengantar Ibunya Ibadah Haji Dengan Digendong Jaraknya Antara Mekah Dan Madinah Itu Dia Sebelum Menggendong Ibunya Itu Lataian Dulu Dia Dia Lataian Beli Sapi Yang Kecil Anak Sapi Itu Digendong Sapi Itu Sampai Umurnya Bertambah Dia Gendong Sampai Sapi Itu Gede Ketika Ibunya Haji Dia Menggendong Ibunya Sudah Tidak Terasa Lelah Karena Sudah Lataian Dia Lataiannya Menggendong Anak Sapi Akhirnya Dia Ibadah Haji Dengan Menggendong Ibunya Dan Dia Pengen Ketemu Rasulullah Tapi Tidak Ketemu Ketika Itu Itu Hidup Di Masa Sahabat Ketika Dia Sudah Pulang Maka Wasalkorani Tidak Ketemu Dengan Rasulullah Akhirnya Rasulullah Berpesan Kepada Sahabat Umar Untuk Minta Doa Barokah Kepada Wasalkorani Dan Ketika Ketemu Wasalkorani Itu Ternyata Ya Kayak Orang Gilap Tapi Ternyata Ketika Berdoa Doanya Luar Biasa Itu Titung Tabiin Karena Tidak Bertemu Rasulullah Ada Jaman Rasulullah Wali Gembel Ada Siapa Wasalkorani Jangan Ingkar Jangan Ingkar Kewalian Jangan Ingkar Kera Karo Karoma Kola Menlayakun Lahu Syekun Barang Siapa Yang Tidak Punya Guru Fasetun Maka Setan Jadi Gurunya Jangan Coba Baca Kitab Tasawuf Tanpa Guru Atau Amalan Amalan Hikmah Tanpa Guru Maka Setan Yang Masuk Bukan Malaikat Yang Masuk Termasuk Ilmu Hikmah Ilmu Kedidayaan Ilmu Yang Asrar Itu Harus Ada Gurunya Jangan Mengamalkan Karena Dari Membaca Buku Kita Amalkan Itu Biasanya Stres Kebanyakan Orang Harus Ada Gurunya Gurunya Harus Punya Sanat Gurunya Siapa Gurunya Siapa Gurunya Siapa Kalau Wali Ujungnya Walinya Siapa Namanya Sah Sanat Bicara Kita Amalkan VJ Bismillah J Bismillah Diambil Dari Siapa Gurunya Siapa Gurunya Siapa Jadi Ada Yang Tanggung Jawab Kalau Ada Gurunya Itu Sebelum Dia Berwirit Asrornya Guru Itu Sudah Masuk Kedalam Tubuhnya Orang Itu Itu Kalau Sistem Ijazah Begitu Juga Kita Kita Tasawuf Ini Juga Harus Pakai Guru Karena Urusannya Hati Hati Itu Sesuatu Yang Sangat Rumit Ini Juga Laksana Orang Mati Orang Tidak Berpakan Bermegang Mati Mati Akhdur Fakot Istafayna Adabal Murid Ma'asaihi Sungguh Kami Telah Memenuhi Etika Seorang Murid Bersama Gurunya Wabayana Dan Kami Telah Menjelaskan Man Yasluhu Lil Masih Hati Terhadap Orang Yang Patut Dijadikan Guru Figuari Ajar Kitab Selain Kitab Ini Ini Juga Ada Penjelasan Dari Ibnu Atta Ilah Ini Tata Cara Seorang Berguru Memilih Seh Atau Guru Dan Guru Yang Patut Untuk Diguru Itu Yang Bagaimana Itu Ada Kitab Tersendiri Yang Disusun Oleh Ibnu Atta Ilah Itu Kalau ilmu Hakikat Ma'rifat Ilmu Hikmah Tapi Kalau Ilmu Syariat Tidak Usah Pakai Guru Tidak Apa Misalkan Kita Baca Koran Barang Siapa Habis Wuduk Kentut Maka Wuduknya Batal Kita Habis Wuduk Sakit Perut Kentut Yakin Wuduknya Batal Sah Barang Siapa Sholat Misal Barang Siapa Punya Kambing 40 Harus Dijakati Ketika Ketika Kambing Kambing 40 Dijakati Dijakatnya Sah Walaupun Hasil Dari Baca Buku Tapi Kalau Ilmu Tauhid Ilmu Marifat Ilmu Hikmah Harus Ada Gurunya Rasulullah Sallallahu Bersabda Bersabda Mutu Matilah Kamu sekalian Sebelum Kamu sekalian Mati Belajar Mati Sebelum Mati Waman Aroda Ayanduro Ilal Mayit Kalau Kamu Siapa Saja Yang Kepengen Melihat Mayit Yang Berjalan Ala Wajil Arti Di Atas Bumi Maka Lihatlah Habib Bakar Rasidik Habib Bakar Rasidik Itu Sudah Meliputi Mati Abiat Udah Mati Aswat Udah Mati Akhdor Udah Bahkan Abu Bakar Itu Hartanya Habis Dibuat Bantu Berjuangan Rasulullah Cintanya Kepada Rasulullah Luar Biasa Bahkan Orang-orang Yang Percaya Tentang Kejahatan Isra Mi'rat Abu Bakar Orang Yang Pertama Kali Percaya Bahkan Kematian Abu Bakar Itu Karena Asmara Kasmaran Sama Rasulullah Ditinggalkan Karena Kecintaan Kepada Rasulullah Abu Bakar Maka Kalau Pengen Melihat Mayit Berjalan Lihatlah Abu Bakar Dia Enggak Merasa Punya Apa-apa Umar Berhatu Ilmu Sama Abu Bakar Umar Itu Kalah Karena Umar Ketika Itu Masih Menyisihkan Hartanya Untuk Keluarganya Setengah Abu Bakar Tidak Menyisihkan Apa-apa Kecuali Diriku Hanya Untuk Rasulullah Walau Alam Miswab Jadi Dalam Kitab Tasawuf Ini Yang dimaksud Mati Itu Mati Rasa Mati Rasa Rasa Kita Itu Merasa Kayak Mayit Yang Digerakkan Oleh Zat Yang Maha Hidup Maksudnya Itu Begitu Dan Mudah-mudahan Apa yang Kita Kaji Pada Malam Hari Nila Allah Dijadikan Nilu Yang Manfaat Ilmu Yang Barokah Selamat Dunia Selamat Akhirat Mudah-mudahan Kita Keterulan Kita Dijadikan Orang-orang Alim Arifat Orang-orang Yang Mencapai Iman Kamil Mukamil Bibar Katil Fatiha Alhamdulillah Ibn Sya'udhan Ibn Bismillah Iruhman 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.